Hai, namaku Mila. Dan ini adalah Morvel, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Lihat Morvel, seperti ini. Morvel coba, Morvel coba. Jangan khawatir, Morvel. Kamu pasti bisa meniupnya. Tapi pasti tak akan saya buat sobat kecil ini. Ini Boba, teman kita yang baru. Boba suka meniup gelembung. Namun kadang-kadang dia terlalu bersemangat. Wow, benar kan? Kelihatannya seru. Wah. Boba, ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa keluar. Morvel, berubahlah menjadi sesuatu yang besar. Wah, truk jungkis. Sekarang Morvel, selamatkan Mila. Mila? Oh, apa yang oh? Wow, tolong. Tolong aku. Bapak menolong. Wow. Bapak menolong. Wow. Oh, gawa. What? Lihat ada mobil yang jatuh dari langit. Boba, di situ kamu rupanya. Dengar, kamu tidak boleh sembarangan menyuk gelmung ajaibmu. Itu menyebabkan masalah. Hmm, tidak di kotakku. Ayah! Morville! Bisa pecahkan gelmung ayah? Terima kasih, Morville. Ayah lihat Mila. Sepertinya dia ke arah sana. Oh, gawat! Ah! Oh-oh. Ya! Kamu menyelamatkanku. Terima kasih, Morville. Yeay! Bagus! Tadi saya sempat khawatir tidak akan bisa melihat mobil saya lagi. Hahaha! Nah, Boba, lain kali jika kamu bersemangat, jangan sampai menyusahkan, ya? Halo, Pak Polisi Fris. Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Bapak tidak sabar untuk menjemputmu. Ayo pergi. Apa? Apa? Kemana Bapak akan membawa Mila? Bapak membawa Mila ke penjara. Mila di penjara. Morville harus membebaskan Mila. Kalau Morville membantu Pak Polisi, maka Pak Polisi akan membebaskan Mila. Buang sampah sembarangan. Morville akan tulis surat hilang. Apa? Kenapa begitu? Ini bahkan bukan surat yang asli. Hmm, aku sungguh tidak ingin ada di sini untuk waktu yang lama. Morville akan bantu polisi lagi. Pergi. Pergi, ku bilang. Pergi dari halaman rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini, Morville? Apa yang kamu lakukan? Bapak sangat kejam pada burung. Mobil polisi Morville akan memenjarakan Bapak. Kamu tidak bisa sembarangan memasukkan orang ke penjara, Morville. Oh, tidak. Apa? Itu cukup lucu. Ya ampun. Hah, terlalu banyak sampah. Oh, itu bagus. Kemana semua rodaku pergi? Apa? Dapat surat hilang? Bapak tidak boleh injak rumput. Apa? Tidak boleh menginjak rumput di taman? Kenapa Bapak harus? Potol beri surat hilang. Ya ampun. Astaga naga. Anak-anak zaman sekarang. Bagus, bagus sekali. Itu bagus sekali. Dan kamu akan selalu ingat untuk jangan masuk penjara. Hah? Morville? Mila. Kamu tidak di penjara. Tidak, aku tidak pernah di penjara, Morville. Pak polisi, freeze. Memberikan aku tur keliling kantor. Oh. Morville mau membebaskan Mila. Dan Morville membawa Frenabus ke penjara. Apa? Oh, tidak. Kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang, Morville. Aku bersenang-senang dengan teman kecil kita yang berwarna merah ini. Morville berubahlah menjadi truk besar. Kita harus membawa semua mesin ini ke area pembangunan yang baru. Ke area pembangunan yang baru, Morville. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Itu satu-satunya truk yang tidak perlu kita bawa. Dia datang dengan sendirinya. Itu adalah truk jungkit robot yang kami dapatkan dari Profesor Songz. Aku ingat kamu. Pak Lawrence, semua mesinmu jatuh dari truk dan menyebabkan kekacauan di kotaku. Anda benar, isi truknya kosong. Kita harus apa sekarang? Morville dan robot truk jungkit bisa mencari mesinnya bersama. Ya, itu ide yang bagus. Morville berubahlah menjadi truk jungkit juga. Ayo kita bermain. Siapa yang membawa mesin kembali paling banyak, dia yang menang. Oke, Morville. Oke, Morville. Ayo kita temukan mesinnya. Robot truk jungkit sudah menemukan mesin pertama. Tapi kita akan temukan yang berikutnya. Lihat Morville, mereka semua terjebak di dalam semen. Morville, berubahlah menjadi jackhammer yang besar. Morville, berubah menjadi truk jungkit yang lebih besar. Kamu kurang besar, Morville. Lihat Morville, robot truk jungkit juga menemukan dua kendaraan. Siapa yang menemukan kendaraan berikutnya, dia yang menang. Itu dia, bola penghancur. Oh gawat, bandit berlumpur mendapatkannya. Ayo hentikan bandit berlumpur. Itu rumah Troy. Kami bukanlah bandit berlumpur. Kami sekarang bandit penghancur. Dan kami akan menghancurkan rumah ini. Jangan. Ini rumah kami. Morville, berubahlah menjadi robot. Bandit penghancur akan datang kesini lagi. Kami akan membantumu membangun kembali rumahmu. Kita harus berhenti bermain dan bekerja sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morville, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super, dan aku bisa terbang. Tolong, tolong. Barki cuma mau main, dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku? Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng, dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya, sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke, oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak, tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya, terbaik karena sering tertangkap. Kita sang juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas... Aku Troy. Aku April. Morphal. Oh. Apa kamu mau ikut Trick or Treat bersama kami, Phoebe? Maaf ya, teman-teman. Tapi ibuku tidak pernah mengizinkanku Trick or Treat. Halo, sayang. Oh, oh ya. Sayang sekali. Ayo kita pergi, Morphal. Ibu minta maaf, Phoebe. Tapi kamu seorang penyihir. Kamu tahu apa yang terjadi pada penyihir saat matahari terbenam waktu Halloween? Semua penyihir jadi jahat. Ya, benar. Siapa yang percaya cerita kuno seperti itu? Dadah dan terima kasih. Wow. Lihat semua permen ini. Sayang sekali Phoebe tidak ikut bersama kita. Wow, Morphal. Itu kostum yang sangat keren. Bukan begitu? Morphal lebih menakutkan. Kostum? Bukan. Itu pasti bukan kostum. Oh, gawat. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, Morphal. Berubahlah jadi laba-laba raksasa. Dan ikuti permennya. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Ikuti mereka, Morphal. Mm-hmm. Terima kasih. Terima kasih. Meminum ramuan tidurku, dan sekarang malam Halloween membuatku sangat jahat. Dan aku bisa melakukan yang aku mau. Buat mereka takut, monster permen. Itu tidak akan menakuti kami, Morphle. Perubahlah menjadi tongkorak raksasa. Mungkin zombie bisa menakutinya, Morphle. Aku tahu apa yang bisa menakuti tumpukan permen yang tidak sehat. Morphle, berubahlah menjadi sepotong brokoli raksasa yang menakutkan. Astaga naga, itu terlalu sehat bagi monster permenku yang malang. Waktunya untuk tidur, Phoebe sayang. Tidak, tidak. Hmm, siapa ya itu? Hei, Phoebe. Apa kamu mau bantu kami mengirimkan permen ini pada anak-anak lain? Apa kamu mengumpulkan permen lebih banyak dari yang bisa kamu makan semalam? Hmm, begitulah. Ya, ibu rasa baik sekali jika mau membaginya dengan anak-anak lain. Terima kasih, Mila. Tidak, kamu telah mengalahkanku, Mr. Action. Mr. Action, menang lagi. Mr. Action, pahlawan super. Hah, andai saja aku seorang pahlawan super. Hah, oke. Mila, pahlawan super. Aku tidak punya kekuatan super, dasar Morphle. Morphle punya. Sekarang, Mila, pahlawan super. Wow, terima kasih, Morphle. Oh, gawah. Bela, kembalilah. Pahlawan super Mila akan membawa Bela kepada ibu. Oh, itu dia. Jangan takut, Bela. Ini aku dan Morphle. Oh, kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya, pahlawan super Mila. Pahlawan super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir ya. Terima kasih ya, Mila. Mila, tolong aku kucing. Ya. Kita tetap harus mengetikan mobil es krim itu, Morphle. Oh, kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, superhero Mila. Tidak jadi masalah, Pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila, lihat. Sekali lagi, Orn. Oke, Stein. Menyingkir, Jorn. Tapi kita tersangkut. Ini berat sekali. Terima kasih banyak, pahlawan super Mila. Iya. Pahlawan super membantu orang. Coba tebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan super. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Hihihi. Lihat, Morphle. Astaga naga, tolong. Bandit hadiah natal menggunakan mesin waktu profesor untuk mencuri T-Rex dari masa lalu. Kami berdua bukan lagi bandit hadiah natal. Sekarang kami adalah bandit bino. Morphle, rubahlah menjadi mobil polisi. Mereka memasukkan bandit. Sekarang tidak begitu sulit, iya kan? Sekarang ini adalah kota kami. Oke semuanya, selamat datang kembali di kotaku. Lihat, Morphle. Lututnya T-Rex terluka. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ambulans dinosaurus yang besar. Doktor rasa ini tidak cukup besar. Morphle, berubahlah menjadi crane. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi. Dadah. Dadah, T-Rex. Dengar tartinya. Espero. Terima kasih. Sampai jumpa.